Kejaksaan Agung sedang menelahah laporan tim hukum Komjen Budi Gunawan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Di sela-sela seminar yang diselenggarakan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Kamis 22 Januari 2015, Jaksa Agung menjelaskan proses pra-peradilan kasus Budi Gunawan akan menjadi landasan keputusan Kops Adi Aksa. Kita lihat nanti bagaimana dektumnya kan, kita belum tahu putusan pra-peradilannya seperti apa. Kalau perlahan mengatakan tidak sah tentunya mungkin harusnya, ya kan? Tapi juga bisa sebaliknya. Tim hukum Komjen Budi Gunawan sehari lalu melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dengan tuduhan penyalahgunaan Wewenang. Mereka juga menuntut agar penetapan tersangka Budi Gunawan dicabut karena cacat hukum. Terima kasih.